Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atta Naufal Di video kali ini, Mama Atta mau buat puding lumut coklat Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Atta Naufal dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan panci, lalu masukkan 250 gram gula pasir Atau setara dengan 15 sendok makan jembung seperti ini Lalu masukkan 2 bungkus bubuk agar-agar putih Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata Jadi ini diaduk dulu sebelum memasukkan bahan lain Supaya bubuk agar-agarnya tidak menggumpal Masukkan 3 butir telur, ini telurnya dikocok lepas dulu Lalu masukkan 1 sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam 1 bungkus santan instan isi 200 ml Kalau mau pakai santan yang diperas sendiri juga boleh Pakai 1500 ml santan Ini karena saya pakai santan instan, campur dengan 1300 ml air Untuk cetakan yang saya gunakan Saya pakai kapasitas 2400 ml Jadi kalau pakai cetakan yang kecil Resepnya ini boleh bagi 2 atau bagi 3 Lalu ini diaduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, masukkan pasta pandan Ini saya masukkan 1 sendok teh dulu Lalu aduk hingga tercampur rata Kalau mau pakai jus pandan juga boleh Pakai 10-15 lembar daun pandan Lalu blender dari air yang 1300 ml tadi Blender hingga halus Lalu saring dan masukkan ke dalam adonan Ini warnanya masih kurang terang Saya tambahkan 1 sendok teh pasta pandan lagi Jadi untuk pasta pandannya secukupnya Lalu aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, ini siap untuk dimasak Nyalakan api sedang Lalu masak adonan hingga mendidih Jika ingin menghasilkan lumut yang rapat-rapat Kecil-kecil dan halus-halus Adonannya diaduk terus sampai mendidih Jika ingin lumutnya besar-besar dan kasar-kasar Ini diaduknya cukup sesekali aja Ini saya mau hasil lumutnya kecil-kecil dan rapat-rapat Jadi ini saya terus aduk sampai adonannya mendidih Jadi supaya lumutnya halus-halus, kecil-kecil Api yang digunakan itu jangan terlalu besar ya Sedang kekecil aja Ini adonannya udah mendidih Ini hasil lumutnya kecil-kecil, halus-halus dan rapat-rapat Lalu matikan api kompornya Biarkan hingga uap panasnya hilang Setelah uap panasnya hilang, baru tuang ke dalam cetakan Nah ini uap panasnya udah hilang, adonannya udah hangat Lalu tuang adonan ke dalam cetakan Ini cetakan yang saya gunakan, diameternya 24 cm Untuk kapasitas airnya bisa muat sampai 2400 ml Setelah adonan selesai dituang ke cetakan Ini dibiarkan hingga set, jadi ini disisihkan dulu Selanjutnya saya mau buat lapisan coklatnya Siapkan panci, lalu masukkan 100 gram gula pasir Satu bungkus bubuk agar-agar coklat Kalau nggak ada warna coklat, boleh pakai yang warna putih Lalu aduk hingga tercampur rata Masukkan 2 sendok makan coklat bubuk Satu sendok makan tepung maizena Lalu masukkan 800 ml susu cair coklat Ini susunya, saya tuang sebahagian dulu Kalau nggak ada susu cair coklat, boleh pakai susu cair yang warna putih Kemudian aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, masukkan sisa susu Lalu masukkan sejumput garam Kemudian ini diaduk lagi hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, masukkan 100 gram duck cooking coklat Lalu ini siap untuk dimasak Nyalakan api sedang Lalu masak adonan hingga mendidih dan mengental Sambil terus diaduk agar bagian bawahnya nggak mudah gosong Setelah adonannya mendidih, mengental dan meletup-letup seperti ini Adonannya udah mateng Lalu matikan api kompornya Biarkan sebentar sampai uap panasnya hilang Lalu ini siap dituang ke dalam cetakan Sebelum menuang adonan yang coklat Pastikan lapisan yang pertama udah set Ini ditasentuh dulu Kalau udah nggak lengket lagi, ini udah set Bagian atasnya udah membentuk lapisan Udah kokoh untuk ditimpa Tetapi dia belum keras ya Lalu tuang adonan coklat perlahan Dituang menyebar perlahan Supaya lapisan pertamanya nggak ambles Dituang menyebar perlahan Setelah adonan selesai dituang Biarkan hingga dia set dulu dan kokoh Agak mengeras Baru pindahkan ke dalam kulkas sekitar 2 jam Karena ini dimakan dingin makin enak Jadi ini jangan digeser dulu Jangan digoyang Supaya bentuknya nggak hancur Nah ini pudingnya udah saya simpan di kulkas selama 2 jam Dia udah set, udah mengeras Lalu keluarkan puding dari cetakan Ini dia puding lumut coklatnya udah jadi Hasilnya cantik banget Sekarang saya mau cobain puding lumut coklatnya Jadi puding ini bisa juga dijadikan kek ulang tahun Kalau lagi bosen makan kek Hasilnya cantik banget Lumutnya kecil-kecil Halus-halus Bisa dilihat ini Dari potongannya berasa lembut banget ya Warnanya juga cantik Bismillah Ini enak banget Mantep Lembut Legit Manisnya pas Coklatnya berasa Pandannya berasa Ini enak banget ya Mantuk Segar banget Ditenggorokan Jadi cocok dimakan Saat cuaca panas Seperti ini Kelihatan dari setiap potongannya Pudingnya legit banget Ini enak banget ya Mantep Segar banget Gurih Manisnya pas Pandannya berasa Coklatnya berasa Enak banget Mantep Recommended Sampai ketemu di video selanjutnya ya Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya ya